Polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus pinjaman online atau pinjol ilegal di delapan wilayah Jakarta dan Tangerang. Bahkan dalam pengungkapan ini polisi memasukkan DPO yakni seorang warga negara asing berinisial ZC. ZC diketahui berperan sebagai pemodal dan berstatus buron yang saat ini sedang dalam pengejaran. Menurut Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, satu WNI yang diketahui pemodal pinjol ini sudah ditetapkan sebagai DPO. Dirti Pideksus Baris Krim Polri Brigjen Helmi Santika mengatakan hal ini masih dalam pendalaman dan sudah masuk DPO. Sebelumnya jajaran Direktora Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri menangkap tujuh tersangka jaringan vintage ilegal di delapan wilayah di Jakarta dan Tangerang. Dalam perkembangannya, satu orang warga negara asing diketahui berperan sebagai pemodal untuk beberapa aplikasi pinjol tersebut. Tak hanya berperan sebagai pemodal, ZC juga merupakan sosok sentral dalam jaringan pinjol ilegal ini. Melalui jaringan pinjol ilegal di Jakarta dan Tangerang ini, ZC diduga merangkap sebagai mentor untuk tersangka yang telah ditangkap. Identitas dan alamat ZC juga sudah terdeteksi oleh pihak kepolisian. Helmi membeberkan ZC beralamat di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Namun saat dilakukan digerepek di rumahnya, ZC berhasil meloloskan diri. Dalam pengerpangan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti di tempat tinggal ZC, di antaranya modem, CPU, dan laptop. Terima kasih. 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 Terima kasih.